Selanjutnya bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana Ratu Adil memberikan suatu pemahaman yang luar biasa Mengenai arti kegagalan bagi orang-orang sukses Dimana kegagalan ini merupakan suatu peristiwa yang membuat hati kita itu down Dan mungkin hampir setiap orang-orang sukses Mereka semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan Dan bagaimana sih sudut pandang kita dan bagaimana cara kita menangani tentang kegagalan Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Supaya kamu tidak gagal paham Kegagalan adalah suatu peristiwa yang tidak menyenangkan bagi semua orang Dan banyak sekali orang-orang sukses yang mengalami kegagalan Dan bahkan bukan hanya satu kali kegagalan Kegagalan yang dialami orang-orang sukses bisa berkali-kali dan bertubi-tubi Dan bagi kamu yang mau menjadi orang sukses Bila mana saat ini kamu tengah mengalami kegagalan Jangan menyerah Bangkit dari kegagalan Satu kali kamu gagal Jangan menyerah Coba lagi Gagal lagi Coba lagi Jangan berhenti pada kegagalan Karena hampir semua orang sukses pasti mengalami kegagalan Bahkan bagi kamu Yang ingin menjadi youtuber Yang ingin menjadi tiktoker Yang ingin menjadi konten kreator sukses Bila mana kamu mengalami kegagalan Jangan berhenti di situ Terus maju Bangkit dari kegagalan Ulangi lagi Sampai benar-benar menjadi channel besar Karena apa? Hampir semua youtuber, tiktokers, dan konten kreator lainnya Yang sudah besar Mereka juga pernah mengalami kegagalan Dan bagi kamu Para pebisnis Atau kamu Para pedagang Atau kamu Para pengusaha-pengusaha Yang mungkin hari ini Usahamu sedang mengalami suatu kekacauan Kegagalan Jangan stuck Jangan berhenti Bangkit dari kegagalan Lawan kegagalan Jangan berhenti pada satu kegagalan Jangan berhenti pada dua kegagalan Jangan berhenti pada tiga kegagalan Jangan pernah berhenti Sebelum kamu Benar-benar meraih kesuksesan Berhentilah sejenak saat kamu sudah sukses Selama kamu belum sukses Jangan pernah berhenti Dimana kegagalan ini Menjadi momen-momen Yang akan berarti di hidup kamu nantinya Apalagi bila mana kamu sudah sukses Kamu bisa mengingat kegagalanmu Sebagai suatu bunga yang harum Sebagai suatu kiasan hidup Bila mana kamu pernah mengalami kegagalan di hidupmu Bila mana kamu sudah sukses